Viking Persib serukan aksi pengosongan stadion pada laga Persib kontra Dewa United. Aksi itu sebagai protes atas kebijakan manajemen Persib terkait penerapan sistem yang memberatkan Boboto, Ketua Umum Viking, Tobias Ginanjar, mengatakan, pihaknya siap membuka diri jika manajemen Persib membuka dialog untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, namun, ia menginginkan agar dialog dapat digelar secara terbuka, sehingga tidak hanya satu atau dua orang saja yang berkomunikasi dari kedua belah pihak. Dalam dialog terbuka tersebut, Tobias menginginkan agar aspirasi dari para. Boboto dapat disampaikan langsung kepada manajemen Persib. Tobi menjelaskan, selain VPC keluhan yang sama pun disampaikan oleh komunitas Boboto lainnya, yang juga berharap mekanisme pembelian tiket agar dipermudah, sebelumnya, VPC memastikan tidak akan memberikan dukungan langsung ke stadion GBLA, kota Bandung saat Persib menghadapi Dewa United FC. Di mana pun Anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar. Saat ini saya sedang berada di stadion Persib, stadion Cidolik, di mana sesi latihan sore pada sore hari ini, tim Persib menggelar latihan seperti biasa, jelang menghadapi laga pekan ketiga di BRI Liga 1, musim 2023-2024 menghadapi Dewa United. Pertandingan akan berlangsung di stadion gelora Bandung-Ulatan Api pada Jumat 14 Juli 2023 pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Tampak dalam bayar Anda, kita lihat antusiasme yang ditunjukkan oleh Barbo Botoh dalam menyaksikan laga. Hai laga, menurut kami sesi latihan tim Persib Bandung sore hari ini. Kita lihat sudah cukup banyak pobotoh yang hadir di stadion Cidolik sore hari ini untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para punggawa Maung Bandung, Buna Blisam meraih kemenangan pertama di musim ini setelah dua laga sebelumnya meraih hasil imbang dari Madura United dan Arema FC. Kita lihat ya. Para pobotoh, mulai dari anak-anak, dewasa, perempuan, pria, bapak-bapak, ibu-ibu, hadir di sesi latihan sore ini yang cukup meriah. Kita sejenak coba tampilkan suasana seron latihan dari tim Persib Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya kita kembali lagi ke suasana dari Tribun Bopoto, Tribun Porto. Ya itu dulu lah, mungkin bisa kami bagikan pada siaran langsung sore hari ini. Pantau terus dan saksikan terus siaran langsung dari Tribun Jabar mengenai update terbaru dari kondisi tim versi Bandung. Jangan laga menghadapi Dewa United. Sekian, Nabi TV Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!